I can't wait for the start of the tournament, nanti tanggal 17 Maret mendatang di mana Bandung dan Bali akan menjadi tuan rumah. Alright, selain tim unggulan, ada juga beberapa kuda hitam yang bisa memberi kejutan. Salah satunya PS Polri yang banyak mendatangkan pemain bintang. Persaingan di Toramika Bayang Karangkap 2016 akan lebih menarik dengan hadirnya tim-tim kuda hitam. Walau baru dibentuk, PS Polri yang diastriki Bambang Budian sehat bisa menghadirkan kejutan. Apalagi manajemen serius mempersiapkan tim ini. Dengan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Gio Paulin, Bebetunuk Puggaras, serta beberapa pemain mantan tim ASU-19. Di lapar pemain bisa menerapkan strategi yang diterapkan ke sepanur dan mulai padu, PS Polri tidak akan numpang lewat di turnamen ini. Saing di uji coba hasilnya yang diperoleh pasti belum membuaskan. Menciptakan gol masih jadi pekerjaan rumah bagi tim kebanggaan polisi ini.